Intro Perjalanan Madurai Native di Piala Presiden 2022 telah usai. Tim memperkostum lorei merah putih ini tidak kuasa lolos dari penyisihan grup B, dengan hanya mengemas 5 poin dari 4 laga yang dilaluinya. Kendati sudah tidak bisa melaju ke perempat final. Squad Madurai Native tidak langsung mendapatkan cetah libur. Mereka langsung jalani training center atau TC lanjutan. Pelatih Madura United Fabio Leifundes memulai TC dengan latihan di Stadion Glaura Bangkalan atau SGB Madura. Semua pemain ikut, termasuk Kapten Tim Farudin W. Arianto. Fabio menyampaikan, TC tersebut bisa difungsikan untuk menyelesaikan catatan selama mengarungi penyisihan grup B Piala Presiden 2022 di Stadion Segini Samarinda, Kalimantan Timur. Diakuinya, Selamat Nur Cahyo dan kolega memiliki sejumlah PR yang perlu diselesaikan. Sebelum mengarungi Liga 1 2022-2023, yang diwocanakan akan bergulir Juli 2022 mendatang. Salah satu fokus pada TC lanjutan ini ialah mengasah teknik pemain. Adi, bagaimana kita akan bergulungan, bagaimana kita akan bergulungan, bagaimana kita akan bergulungan. Dan kita akan bergulungan, bagaimana kita akan bergulungan. Kita akan bergulungan dengan cara untuk mencari pemain, bagaimana kita akan bergulungan. Karena kita akan bergulungan dengan sejumlahnya, bagaimana kita akan bergulungan. Atau teranggulungan dengan pasien kesempatan pemain, bagaimana kita akan bergulungan untuk mencari pemain. Apa yang dikati kita? Kita akan belajar di Pangalang. Qual kita akan belajar di Pangalang? Saya akan belajar setiap hari ini di trena. Dan kita akan belajar lebih banyak koncetit teknik. Kita akan belajar di pangalang. Kita akan belajar di pangalang. Dan kita akan belajar di pangalang. Jadi, saya akan belajar beberapa kerana. Kita akan belajar di pangalang. Dan kita akan belajar di pangalang. Jadi, kita akan belajar semua kerana dengan pangalang. Tapi, kita akan belajar semua yang kita lakukan.